Intro Bingung mau merintis usaha apa? Bagaimana kalau ternak lele? Selain karena lebih mudah diternak, karena tidak mengerlukan banyak alat dan syarat, ternak lele juga menawarkan hasil yang menggiurkan. Agus Gunawan, baga kampung Sukamahi, desa Sukapancar, kecamatan Sukaresi, kabupaten Tasik Malaya, telah membuktikannya. Ia sudah menekuni usaha budidaya lele sejak tahun 2000-an. Pilihannya jatuh pada lele sang kuryang, karena memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan lele jenis lainnya. Kelebihan lele sang kuryang diantaranya adalah daya tahan tubuhnya kuat, dan kanibalismenya juga terlalu banyak. Lele yang diternak Agus ini bukan untuk konsumsi, tetapi penjualan bibit yang ukurannya mulai dari 3 cm sampai 7 cm. Ia sengaja menjual bibit, karena untuk meminimalisir biaya produksi. Mahalnya harga pakan tidak akan bisa menutupi modal yang dikeluarkan apabila ia menjual lele konsumsi. Beda lagi kalau menjual benih ikan lele, untung yang didapatkan bisa berlipat-lipat. Dari 1 kg ikan lele, benih yang bisa dihasilkan bisa mencapai 30-50 ribu ekor. Bila 1 ekor benih dihargai sampai 350 rupiah, maka Agus dapat untung segunung. Agus mengatakan, untuk beternak ikan lele ini cukup mudah, minimal harus punya 3 kolam. Ukuran tidak terlalu jadi patokan, yang penting cukup luas. Tiga kolam itu digunakan sebagai kolam pemijahan, penyortiran, dan kolam penyimpanan bibit. Sedangkan untuk indukan yang akan dipijah, lele harus berukuran sama, dan yang jelas dalam keadaan sehat. Hingga kini, Agus mengaku sudah memiliki banyak langganan yang terbanyakan dari luar daerah, seperti Banjar, Garut, Limbangan, hingga Bandung. Ditanya soal omset, Agus menjawab, untung dari usaha lele ini sudah bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Dijelaskan, usaha budidaya ikan lele ini bukan tanpa hambatan, dan hambatan paling besar bagi para peternak ikan lele adalah kondisi cuaca. Perubahan cuaca sangat berpengaruh pada kesehatan lele. Bahkan, ia mengaku pernah mengalami kerugian besar akibat pergantian cuaca yang cukup ekstrim. Tapi mudah-mudahan Alhamdulillah dengan hal seperti kerugian yang sangat besar itu, kita diganti dengan hari ini kesuksesan, bukan kesuksesan, barangkali berjalan Alhamdulillah normal Pak. Jadi kita tidak, apa namanya, kalau orang Rugi hari ini, Rugi sekali, Rugi dua kali, Rugi tiga kali, berhenti kalau kita maaf, jalannya aja terus Pak. Alhamdulillah lah gitu Pak, tidak ada putus harapannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.